Notulen Daerahan Pusat bulan Juni tahun 2022, kronologi 30 poin pembeda antara paham jamaah dan tidak paham jamaah oleh Bapak Haji Haryono. Pendahuluan, 1. 30 poin pemagaran sudah disampaikan pada bulan Januari tahun 2019, dan diulang lagi pada bulan Januari tahun 2020. 2. Kronologi perlu disampaikan supaya jamaah paham dengan apa yang terjadi dan langkah-langkah yang telah diambil ke imaman untuk menangani masalah ini. Tahap pertama, 1. Mereka pulang tahun 2008, kemudian membuat acara penderesan untuk Paku Bumi, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dengan materi Tauhid Muyasar, dan lain-lain. 3. Dengan jadwal 4 hari sebelum dan sesudah acara Daerahan Pusat, dengan memasukkan faham yang berbeda dengan kemangkulan dari Bapak Imam Haji Nur Hasan. Sehingga sering terjadi perdebatan sengit pada acara tersebut. Namun usaha mereka gagal. 2. Mereka berstatemen bagi seseorang yang melaksanakan rukun Islam, walaupun tidak jamaah, ada harapan masuk surga. 3. La Islamah ila bil jamaah, diartikan tidak sempurna, padahal yang benar adalah, tidak sah. 3. Hal ini dilaporkan kepada keimaman dan ditabayun, tapi mereka tidak mengakui dan berani bersumpah. Padahal dari keimaman tidak menyuruh bersumpah. Keimaman belum mengambil langkah, tapi kegiatan mereka tetap dipantau. Tahap kedua, 1. Karena usahanya di penderesan paku bumi gagal, maka mereka usul untuk membuat GU atau generus ulama. Dari 50 GU yang mereka pengaruhi, yang tidak terpengaruh dan tetap paham jamaah tinggal 9 orang saja. 2. Mereka mengusulkan program pembinaan Tafidul Quran, mengadakan halakoh dan penerobosan Tafidul Quran ke daerah-daerah, dan memasukkan pemahaman mereka kepada peserta dan pembinaannya. Dan mereka berhasil. 3. Mereka membangun statement bahwa 5 bab yang disampaikan Bapak Haji Nur Hasan itu sangat bagus. Tapi dengan melaksanakan 2 program yang pertama itu sudah cukup untuk bisa masuk surga selamat dari neraka, yaitu ngaji dan mengamalkan. 4. Menurut mereka, sambung jamaah itu tidak wajib. Yang wajib adalah tolabul ilmi. Padahal sambung jamaah itu merupakan sambungnya antara keimaman dengan jamaah. 5. Infak persenan bit'ah memberatkan jamaah. Padahal dengan adanya infak persenan, itu menunjukkan kekuatan asli jamaah, yang mampu dengan yang tidak mampu, sama-sama berusaha untuk infak sesuai kemampuannya. Malah berpendapat, daripada untuk membiayai munas DPP LDII, lebih baik uangnya untuk kesejahteraan mubalih. Padahal, dengan adanya organisasi, menjadikan 5 bab lancar. Karena ada organisasi yang menaunginya. 6. Sabtu, tanggal 3 Maret tahun 2018 penonaktifan 4 orang di Ruang Wakil 4 dan diumumkan pada daerahan Indonesia Timur. Tanggal 4 Maret tahun 2018 di Pondok Wali Barokah Kediri, dan pada tanggal 11 Maret tahun 2018 di Pondok Gede, Jakarta. Hal ini dilakukan untuk membatasi mereka sambil proses tabayun lebih lanjut. 7. Proses tabayun pada Rabu, tanggal 3 April tahun 2018. Saksi dihadirkan, dan mereka terus terang sudah memiliki pemahaman yang berbeda di antaranya. A. Membolehkan bermakmum di belakang orang yang bukan jamaah. B. Membolehkan menikah dengan orang di luar jamaah. C. Walaupun bukan jamaah tetap mendapatkan waris secara faroit. D. Jamaah bagian dari muamalah bukan akidah. 8. Berdasarkan keterangan dan hujah mereka, maka pada tanggal 7 Juli tahun 2019 keimaman mencabut penonaktifan mereka, dan pada tanggal 14 Juli tahun 2019 membentengi jamaah dengan 30 poin penjagaan jamaah. 9. Kesimpulan 1. Sejak diketahui adanya penyimpangan dari mereka, maka keimaman sudah tabayun berkali-kali, tapi tidak ada perubahan. Keimaman tidak gegabuh dalam penonaktifan dan mengeluarkan maklumat untuk mereka. 2. Maklumat 30 poin adalah untuk menjaga dan memagari jamaah dari pengaruh mereka, yang tidak sesuai dengan Quran hadis jamaah. 3. Mereka beka, atau beda kepahaman, karena mereka fokus pada akidahnya orang lain, dan lupa pada diri sendiri, atau lupa pada paham jamaah. Berarti mereka menjadikan ilmu tauhid untuk membenarkan akidah orang yang tidak jamaah, dan menyalahkan paham jamaah. 3. Maka tetaplah dalam jamaah, sampai tutup pol mati. 4. Husnul Khotimah, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. 5. Penyulah – Tidak 5. Perubahan alsing 6. Penyulah – Tidak 6. Penyulah – Tidak 7. Penyulah – Tidak